Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat selalu buat sahabat-sahabat semuanya Semoga di pagi hari ini Kita ada dalam lindungan Tuhan yang mahasiswa Dimudahkan segala urusannya Disehatkan badannya Amin Oke ini ada tanaman sancang Hasil dari stek pucuk Seperti biasa Rata-rata budidaya sancangnya dengan stek pucuk Karena memang Yang pengebuka stek-stekan ini Kita sudah ulang kembali Potongan-potongan seperti ini Biasanya tanam kembali di pot yang kosong Jadi ditambah sulamnya Nanti ketika sudah besar Tinggal diprogram saja seperti ini Kita sekarang lagi melakukan pengepresan Atau pemangkasan Untuk membentuk pola dasar Dari tanaman sancang ini teman-teman Oke kita pangkasin dulu untuk ranting-rantingnya Mudah-mudahan ini ke depannya tanaman ini menjadi tanaman yang enak dipandang Teman-teman Oke kalau kita masih kurang Untuk melakukan pemangkasan Kita potong lagi aja seperti ini Ini setelah pengawatan nih teman-teman Ini setelah pengawatannya sudah saya masih ada yang belum saya buka dan ada yang sudah saya lepas nih teman-teman Nah ini saya akan saya panjangkan kalau yang sini Ini batang panjang yang ke apa Nggak saya potong akan saya loskan yang satu ini Kita potong untuk di bagian makota Untuk membentuk makotanya nih teman-teman Sekarang sudah mulai terlihat ya Apa untuk gerak dasarnya untuk tanaman sancang ini Gerak dasarnya sudah mulai terlihat Nanti ke depannya kita tinggal sering memangkasnya aja teman-teman Sekali-kali pengawatan untuk ranting-ranting akan membuka ruang atau membuka dimensi teman-teman Seperti itu Kalau sekarang masih posisinya masih seperti ini aja dulu Karena ini kan baru bertahap awal untuk membentuk pola dasar dari tanaman sancang Dan ini juga nggak akan saya pindahkan dulu ke pot yang lebih prepare teman-teman Karena belum saatnya nih Nanti kalau setelah lumayan setengah jadi Baru saya akan pindahkan ke pot yang lebih bagus atau pot yang lebih sesuai dengan tanaman ini Jadi ke depannya dia akan lebih bagus ketika kita sudah pindah dalam setengah jadi Dan sambil perawatan Nanti ke depannya akan lebih bagus lagi teman-teman seperti itu Kita buangin dulu untuk guluma Karena guluma itu adalah menghambat nutrisi dari tanaman ini Oke buat teman-teman acu new series mungkin yang baru menemukan channelnya kak acu ini Channelnya seputar tanaman hias dan bonsai ini teman-teman Tolong di subscribe di komen di like dan di share teman-teman Jadi kak acu lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten tanaman hias Baik itu tanaman agulonima, kalatia, lantrium dan sejenisnya Maupun tanaman bonsai ini teman-teman Kita berkreasi di channel ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya Terima kasih buat yang sudah menonton video ini Dan terima kasih pula kepada teman-teman yang sudah men-subscribe channelnya kak acuy Semoga diberi kelancaran dalam kehidupannya Dimudahkan segala urusannya Amin ya Allah ya rabbal alamin Ini yang tak lupa nih teman-teman nih Untuk cabang-cabang yang baru muncul di antara batang-batang ini dihabiskan aja Karena dia ke depannya akan mengganggu Karena tidak terpakai kita buang-buangin aja Untuk tunas-tunas baru yang diinventali batang ini Oke sampai disini dulu untuk video kali ini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Dengan tema tanaman hias lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh